Dari Taiwan kita ke Amerika Serikat, saudara, satu bom Molotov dilemparkan ke kedutaan besar Kuba di Washington DC, Amerika Serikat. Tidak ada korban ataupun kerusakan yang berarti, namun pejabat penegak hukum AS sedang menyelidiki kasus ini. Pejabat kedutaan Kuba melaporkan seseorang telah melemparkan Molotov ke gedung, tidak ada kebakaran atau kerusakan yang berarti akibat kejadian ini. Cuitan Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez di media sosial X menulis bahwa kedutaan besar Kuba menjadi sasaran serangan teroris oleh seseorang yang melemparkan dua bom Molotov. Jurubicara kedutaan besar Kuba tidak segera menanggapi permintaan informasi tambahan.